Shalom selamat pagi. Marilah kita mendengarkan rendungan pagi dari buku Agama Yang Bersinar, karya LGY. Waktu pagi, ya Tuhanku, dengarlah suaraku menyampaikan doa teduh dan pandang wajahmu. Jendul retongan pagi kita saat ini adalah rajin. Ayat inti kita terdapat di dalam pengkotbah 2 ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum, dan bersenang-senang dalam menjerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Pengkotbah 2 ayat 24. Kita berdua. Bapak kami dalam surga, di pagi hari ini, Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan, sebab kami sangat rindu untuk mendengarkan engkau berbicara di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Jesus Christus, kami berdua. Amen. Pada waktu penciptaan dunia, bekerja telah diterapkan sebagai suatu berkat. Bekerja dimaksudkan untuk perkembangan kuasa dan kebahagiaan. Perubahan keadaan dunia melalui kutub dosa telah membawa perubahan dalam hal bekerja. Dan walaupun sekarang disertai dengan kekhawatiran, kelelahan, dan berasa sakit, namun bekerja masih tetap merupakan sumber kebahagiaan dan pengembangan. Dan bekerja adalah perlindungan terhadap pencobaan. Disiplinnya, mencegah pemanjaan diri sendiri dan meningkatkan kerajinan, kemurnian, dan keteguhan. Dengan demikian, bekerja menjadi bagian dari rencana Allah untuk memulihkan kita dari kejatuhan kita ke dalam dosa. Sementara Allah telah menciptakan dan senantiasa mengendalikan segala sesuatu, Ia telah mengaruniakan kepada kita kuasa yang tidak seluruhnya berbeda dengan kuasanya. Kepada kita telah dikaruniakan pengendalian ala kadarnya atas kekuatan alam. Sebagaimana Allah memanggil bumi ini dalam keindahannya dari kekacauan, demikianlah kita dapat mendatangkan ketertiban dan keindahan dari kekacauan. Dan meskipun segala sekarang sudah dirusak oleh kejahatan, namun dalam pekerjaan yang kita selesaikan, kita bersuka cita sama seperti dia. Bila mana memandang bumi yang terang, ia mengumumkannya sungguh amat baik. Sering membina jelitiga halaman 199 dan 200. Di pagi hari ini kita diberitahukan kembali bahwa pekerjaan yang kita miliki, apa yang kita lakukan setiap hari untuk menambah di dalam pundi-pundi rumah tangga kita masing-masing, adalah suatu berkat. pekerjaan yang kita miliki, entah itu apakah pekerjaan melalui fisik, melalui pekerjaan, mungkin di pertanian, ataukah dalam peternakan, atau mungkin juga di kantor dan lain sebagainya yang kita usahakan, itu adalah berkat daripada Tuhan. Tuhan, di dalam segala kebijaksanaannya, dahulu pun sudah memberikan kepada Adam dan Hawa pekerjaan bahkan sebelum dosa ada. Walaupun kita merasakan di dalam pekerjaan kita pada saat ini, ada kekhawatiran, mungkin juga lelah bahkan rasa sakit, yang adalah akibat daripada dosa, tapi kita harus sadari, bahwa pekerjaan masih merupakan sumber kebahagiaan bagi kita masing-masing. Sehingga pada pagi hari ini kita diajak, supaya kita lebih rajin lagi, di dalam segala pekerjaan yang kita miliki. sama seperti Tuhan pada saat dia menciptakan segala hal yang ada di dunia ini. Dia merasakan suka cita dan mengatakan semuanya adalah sungguh amat baik. Apa yang kita lakukan pada saat ini dalam pekerjaan kita masing-masing pun semuanya sungguh amat baik. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita menyadari, supaya kita dapat selalu rajin di dalam pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Tuhan memberkati kita berdoa. Bapak kami dalam surga di pagi hari ini kami memohon kiranya kau memberkati kami sehingga kami dapat menyadari, supaya kami dapat sadar, kami dapat berpegang teguh bahwa apa yang kami kerjakan adalah berkat yang berasal darimu saja, yang kami terima dengan penuh suka cita. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan rajin dan dengan suka cita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amen. Aku suka cita-cita yang ada di surga, yang perlu kemuliaan, Makasihnya Tuhan. Aku suka ceritakan, karena benar itu yang sungguh menyenangkan sepenuh hatiku. Aku suka ceritakan, serta puji namanya. Aku suka masjurkan Yesus dan kasihnya. Masjurkan Yesus. Aku suka cita-cita yang ada di surga. Terima kasih.